nilangin rasa malas malas itu gak apa-apa aku juga malas cuman bedanya walaupun malas tetap aku kerjakan iman itu kadang naik kadang turun halo mbak noni kalau dia naik kerjakan kalau dia turun paksakan jadi malas itu gak apa-apa yang penting tetap dikerjakan ustazah aku malas sholat duha gimana caranya malas gak apa-apa yang penting tetap dikerjakan dan gak perlu juga terlalu bersemangat dalam ibadah semangat atau tidak kerjakan aja kita gak perlu semangat kita cuman perlu kerjakan walaupun tidak semangat karena berbahaya kalau kita menyandarkan sesuatu kepada semangat wah aku lagi semangat sholat duha 8 rakaat setelah itu 2 minggu gak sholat-sholat lagi kenapa? karena aku gak semangat bahaya semangat atau tidak dia cuman perasaan lupakan dia dia php aja semangat tuh gak akan setia menemani kita semangat tuh cuman sebentar aja so gak usah terlalu bersemangat semangat atau tidak tetap kerjakan walaupun dengan dipaksakan oke kalau imam mitir satu rakaat ya kan bolehkah 2 rakaat lagi mitir sendiri? tidak ya karena mitir itu 2 dan 1 bukan 1 dan 2 dan bukan aku dan kamu oke gitu ya jadi mitir 2 dan 1 ya tidak 1 dan 2 ya mbak sholat ya lebih dari 2 minggu boleh sholat lebih dari 15 hari maksudnya ya hmm oke Zah gimana caranya ngilangin pikiran yang gak bayi di diri kita apa dulu pikirannya apa dulu apa dulu lebih detail coba teman-teman ya Ustazah pakai oksigen siang hari jelas gak bisa karena oksigen itu sumbernya adalah air jangan ya batalin aja ya bagaimana cara agar anak mau mendengar nasihat kita dan orang tuanya sembur guys jadi kalau dia ingin mendengarkan nasihat susah anak tuh amanah butuh berkali-kali berulang-ulang 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 sambil berdoa apa doa anak sholat rabbi habli minas sholihin apa rabbi habli minas sholihin ya Allah karuniakan kepadaku anak yang sholat imsa itu masih boleh makan gak tentu boleh karena batas sahur itu bukan imsa ini doa anak sholih guys batas batas sahur itu adalah bukan imsa ini doa anak sholih guys oke batas sahur thank you ya mbak batas sahur bukan imsa ya batas sahur itu adalah adhan subuh jadi kalau teman-teman sahur masih ada cappuccino float makan geng gak ada masalah nanti boleh kalau sudah itu baru jangan lagi lanjutkan ya oke mukana yang pagi mengapa mukana aku mohon pemahaman tentang vidyah oke itu harus bikin 30 bukus nasi selama 30 hari gak gitu lebih gampangnya vidyah itu gini ya memberi makan satu orang fakir miskin selama satu hari untuk mengganti satu hari puasa sebanyak 1,4 kg beras jadi teman-teman 1,4 kg beras perharinya ya kali 30 hari diuangkan boleh betul mbak Noni batasnya itu adhan subuh jadi imsa itu masih boleh minum lah oke saya pernah kalau bersuci dari haid tapi keluar lagi Siti Sauda pernah jadi gini guys jadi gini ya misalnya haid kita itu 7 hari rupa-rupanya masih ada kuning di hari ke-8 maka teman-teman tetap tidak boleh dilanjutkan sampai dia putih tapi kalau dia udah keluar cairan putih gitu kan ya kalau udah keluar cairan putih tau-tau besok dia keluar lagi teman-teman lihat dulu kalau dia cuma sisa lanjutkan kalau ternyata dia haid lagi berhentikan sampai 15 hari baru nanti boleh sholat karena dia istihaatah aku sehat teman-teman iya teman-teman sehat gak banyak yang nanya ke aku Ustazah gimana caranya supaya hilang ngantuk siang-siang Ustazah kok gak ngantuk iya aku karena berpikir mungkin ya makanya gak ngantuk ya guys aku ngantuknya malam guys kalau aku gak berpikir aku ngantuk kalau aku live malam aku gak ngantuk ya jadi kalau aku nyetir lama gitu ya misalnya aku harus nyetir 8 jam gitu ya itu biar gak ngantuk aku dengerin podcast ya atau aku dengerin hal-hal yang membuat otakku berpikir kalau 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 otak berpikir gak ngantuk ya mbak Noni halo kalau batal bayar vidiah itu gak puasa kalau bayar vidiah bayar vidiah aja ya kalau aku lihat Ustazah gak ngantuk bisa aja lo mbak iya halo mbak teh bintang Ustazah kalau di hp ada aplikasi bawa ke toilet gak apa-apa gak masalah kan dia dalam aplikasi halo mbak bul-bul Ustazah tolong ajarin tata cara sujud sejadah sujud sejadah itu teman-teman harus tahu di surat berapa aja nanti cara bacanya sejadah wajah ya lilladzi khalaqahu wasaqa sam'ahu wabasarahu bikhalin wakuwati nah payah pula ya kalau aku buatkan vidiah teman-teman mau ngafal gak tuh sujud sejadah nanti ketemu ayat apa saja lambang apa saja gak yakin aku bakal mau ngafal sujud sejadah dari wajah-wajah ya gak ada oke Ustazah kelihatannya seger terus gitu ya iya kah teman-teman nanti aku buatkan ya aku iri sama Ustazah apa lu Pak Yuniar halo Pak Yuniar obat ngantuk nonton live Ustazah ya ya oke siap Mbak Dorli bagaimana agar kita istiqomah melakukan perintah tadi aku bilang kan al-iman yazid uwayangkus iman itu kadang naik kadang turun waktu dia naik kerjakan waktu dia turun paksakan ya boleh nanya di luar puasa gak ada masalah bolehkah sholat rawatib membaca al-fatihah aja oke dengerin teman-teman bahwa iftittah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah tapi yang penting adalah iftittahnya ya yang penting maaf yang penting adalah al-fatihahnya jadi kalau teman-teman sholat rawatib teman-teman cuma baca al-fatihah sah teman-teman sholat zuhur cuma baca al-fatihah sah teman-teman menikah pakai ijab kabul sah juga oke yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas follow dan aktifkan tombol loncengnya ya oke bagaimana cara minta maaf ke suami kalau kita salah ya Allah cara minta maaf ke suami aku yang ngajarin waduh aku yang ngajarin cara minta maaf bang bang manja kali orang-orang ini ya cara minta maafnya dengan bahasa teman-teman aja ya khatibun nasbikadri ukulihim ya minta maaf aja dengan cara teman-teman ya masa aku belah yang ngajarin ya kan kok kayak gitu cara minta maafnya pakai bahasa teman-teman semua ya oke ustazah jual sembako secara kredit apakah riba tidak semua kredit riba guys ada kredit yang boleh asal teman-teman tidak kasih denda orang kalau gak bayar dan tidak diambil barangnya kalau dia gak bayar ya oke makan minum tidak membatalkan uduh makan minum hanya membatalkan puasa oke cara sujud sawi sini cara sujud sawi adalah teman-teman sebelum subhan sebelum fil alami na inna kehamidun majid teman-teman sujud halo mbak dera Allahu akbar subhanahu rupiah azimi wabihamdi eh kok subhanahu rupiah azimi wabihamdi ini karena teman-teman pokoknya kalau aku salah bukan aku yang salah teman-teman yang salah setelah fil alami na inna kahamidun majid sujud subhanahu la yanamu wala yasuh oke kemudian Allahu akbar duduk seperti biasa ya siap mbak hari ini ya kemudian sujud lagi subhanahu subhanahu la yanamu wala yasuh duduk lagi sub bunyinya gak sub ya ini kemudian salam kanan salam kiri ya oke bagaimana cara agar toko laris yang pertama rajin sholat duha yang kedua berikan pelayanan yang terbaik yang ketiga kalau gak laku sekarang lakukan terus-terus aja kadang-kadang rezeki itu ditahan Allah nanti pas naik pada masanya ada orang yang rezekinya gini ya ada orang rezekinya naik turun bersabar ingat aku selalu kalau berusaha itu aku selalu pakai prinsip siti hajar dan selalu aku bilang ke teman-temanku yang juga berusaha ingatlah siti hajar waktu lari-lari kecil dari bukit sofa dan bukit marwah lari-lari cari air zam-zam cari air bukit sofa marwah airnya keluarnya dimana airnya keluarnya di depan kaabah gak nyambung ini nyari rezekinya di sa'i di bukit sopah marwah airnya keluar di kaabah nah yang pengen aku sampaikan usaha aja dulu jualan aja dulu ya buka aja toko dulu oke kalau online spill aja dulu karena rezeki kita belum tentu dari apa yang kita usahakan kadang-kadang datang dari tempat lain yang mana Allah kasih ingat aku paling percaya aku adalah tim yang paling percaya dan hakul yakin bahwa mahasuci Allah dari menyianyikan usaha hambanya tidak ada tidak ada usaha yang tidak dibalas oleh Allah tidak akan mungkin kalau kita tidak yakin tauhid kita bermasalah makanya aku tipe adalah tim yang tidak memikirkan hasil teman-teman kerjakan aja dulu akan ada masanya hasil mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyianyikan kita wah itu tidak ada ceritanya tidak akan pernah terjadi tidak mungkin masalahnya orang ini kadang-kadang berusaha dia kerjakan maaf ya teman-teman dia kerjakan belum untung dia berhenti belum untung dia berhenti nah ini kita cerita aja aku punya banyak teman afiliator afiliator yang pakai keranjang kuning jualan seperti aku ya yang madu ya buku tapi kan mereka jualan yang lain ya itu kalau lagi lagi inflasi lagi rupiah naik kan harga barang tinggi sehingga orang gak belanja ya dia malah tidak live dia malah tidak spill product ya kebalik lah ya kan harusnya malah dia turun harus lebih lagi dia jadi host jadi afiliator yang baik kan gitu ya ini malah tidak dia jualan malah tidak laku malah dia tutup tokonya kan lucu malah kita gak laku tutup bahwa tokonya kita buka gitu dong nah temanku yang offline gitu juga ah gak terjual nel kedaiku tutup ya kebalik lah justru kedae lu gak laku lu harus buka terus kan gitu nah itu soal mindset teman-teman ya soal mindset jadi harusnya kalau teman-teman lagi dalam fase down lakukan terus tidak mungkin Allah itu menyanyiakan hamba kita sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin oke ini tadi denger aku tanda nih cakap-cakap sendiri nih dari subuh nih aku cerama-cerama ustazah apa sulan alis apakah boleh tidak boleh sulam alis ya oke denger ya siap ya ada kemarin temanku punya kejualan apa guys sembako gitu ya loh lu kok main-main kok gak jualan gitu apa kata dia gak laku nel kata dia orang susah sekarang makanya ku tutup ya tebalik malah gak laku harus dibuka biar ada kesempatan orang beli iya kan lucu orang ini lucu-lucu lah pokoknya ya guys jangan ya pakai gaya Siti Hajar usaha aja dulu iya kan jajah kalau jualan rugi gak boleh jualan rugi gak boleh jualan harus untung karena itu ma'isyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi hati-hati ya ketika berjualan jangan rugi ya teman-teman ya gak boleh misalnya gini ya makanya teman-teman maaf kalau ada kita punya teman yang jualan jangan kita tawar-tawar barangnya justru dia teman kita lah kita beli dengan harga yang lebih tinggi ini ibu-ibu arisan temannya jual gamis terus dia bilang sama temannya turunkanlah harganya teman harga teman harga teman ah cuman ceritanya justru teman itu jangan awar iya kan nah kadang-kadang kayak gitu lah iya balik-balik dunia ini kurasa iya kan oke gitu ya kita doain ya semoga teman-teman ini ya Allah mudahkan semua ya obat isap asma jangan jadi kalau sakit ya teman-teman lebih jangan puasa atau boleh nebulnya malam ya oke bolehkah cara baca solawat tahiyatul akhir bila imam sudah keburu sujud nah ini nih aku buat fitih hari ini tentang pak imam teman-teman nanti boleh share di grup wawa ya ini gini ya imam baru ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad da rasulullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum udah langsung salam aja dia guys nah maka jawabannya tetap ikutlah pak imam yang bacaannya kayak rudal hamas gitu silahkan gak ada masalah ikut dia untuk tentang haji umrah ya Allah udah ada mbak mbak umi kembar udah ada itu coba diliat di ini aku di di playlist ada manasik umrah judulnya coba diliat juga di yt aku tentang manasik umrah itu lengkap isi tentang manasik umrah lengkap teman-teman ya oke tidak ada mbak irma oke mbak dadi assalamualaikum ya adem hati ini dengarkan ustazah sama-sama teman-teman ya thank you ya yang ngerasa adem itu karena micin guys ya gak bercanda ya oke obat batu apa dokter ondeh aku gak dokter teman-teman ya aku dokter S1 aku jurusan usul din S2 aku jurusan usul din S3 aku jurusan syariah aku kayak-kayak dokter kalau lagi sepil madu ya oke bolehkah sholat kobliyah fardubadiyah di rumah beruntung tanpa jidat boleh gak ada masalah jadi gini sholat zuhur di rumah sholat zuhur di rumah eh kobliyah zuhur di rumah lalu kemudian sholat zuhur empat rakaat kemudian kobliyah zuhur dua rakaat lalu kemudian teman-teman boleh baru sikit dan doa di akhir iya madu-madu ya senang nih kalau usasa lagi bercanda siang mbak Meli obat sakit hati aja mehempaskan teman-teman ya jangan biarkan orang nyakitin hati kita gak usah kita fikir ya kasihan nih wajah-wajah penuh luka teman-teman janganlah sakit hati sakit hati terus aku terakhir sakit hati kapan aku lupa guys walah kapan aku terakhir sakit hati ya lupa dah aku habis teman-teman nih suka mikir sih suka mikir maka teman-teman suka sakit hati ya kan terus sakit hati sakit hati lagi ya nanti wajahnya jadi wajah penuh luka kapan aku terakhir sakit hati udah lupa dah kalau kita sedekah buat suami yang udah meninggal apakah kita juga dapat pahalanya al-wasilatul haram eh al-wasilat salah dalil al-wasilatul layan kusul musawil orang yang melakukan wasilah mendoakan pahalanya untuk orang lain tidak akan mengurangi pahala dia sedikit pun ya siap mbak Lina diabaikan saja imsa boleh makan gak bisa imsa boleh makan teman-teman ya tut wih masih imsa makan guys kepala patin sama pecol lele sama teh gak ada masalah tapi kalau sudah berhenti ya yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya follow aktifkan tombol loncengnya lihat video-video aku yang udah ribuan itu ya oke halo mbak Alia gimana bayar hutang kalau orangnya sudah meninggal ganti dengan sedekah ganti dengan sedekah ya Allah saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan kayak gitu caranya ya gitu ya mbak Wigi hati betul adem kali hati ini padahal cuaca lagi panas sekali lu bisa aja lu mbak oke ya sehat ya gimana caranya move on dari ustazah oh itu susah karena masuk ke 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 room aku itu punya efek samping guys efek sampingnya adalah susah move on kalau kata teman-teman masuk ini bukan kataku ini kata netizen masuk ke ruangan ke room ustazah nenek-nenek pas keluar jadi ABG lama gak masuk gak lama gak hadir nenek-nenek lagi guys pas keluar jadi ABG lagi jadi kalau lama teman-teman gak masuk ke kanal aku gak ikut live aku nenek-nenek lah teman-teman ya nah biar keluar jadi ABG oke ada efek samping jadi susah gak ada gak ada obatnya susah ya oke mbak Wewe Zah kalau sholat terawai berjamaah 23 rakaat tapi ada bataludu gimana jadi ada yang ketinggalan sholatnya gak apa-apa sambung di rumah sendiri gak ada masalah teman-teman oke oke halo mbak Besti Kira mbak Nurasana mbak Eko gitu ya mbak Eko mas Eko gitu ya Zah gimana cara move on dengan sahabat terdekat kalau dia toxic tau orang-orang yang toxic adalah orang yang kalau kita dekat sama dia itu mendatangkan mood dorot kalau kita keluar gak bisa dia kejar-kejar kita terus caranya harus komitmen untuk meninggalkannya tapi tetap menjalin hubungan uhwah dengan dia halo mbak Isti bagaimana usazah baca surat taubah baca bismillah atau tidak baca bismillah gak apa-apa sunnah oke jadi harus nonton biar ABG terus betul mbak Ela ya mbak Arini siap mbak Arini ya kata aku tuh ustazah kata aku tuh ustazah aku gak bisa move on siap ustazah mau tanya adakah sholat kafarat sholat kafarat puasaki farah teman-teman ya cara mengatasi teman yang tidak sholat yang serumah apakah saya berdosa ada teman kita satu kos dengan kita lalu halo mbak Tini lalu kemudian dia tidak sholat kita harus mengingatkan idaro al-munkar faliyo goyir halo mbak Umar kalau kita mengi kalau ada orang salah kita harus ubah kemungkaran itu ya kalau kita gak ubah kita mendapatkan dosa yang sama ya tapi kita harus merubahnya tidak wajib tidak berubah atau tidaknya dia itu urusan dia dengan Allah ya halo mbak Rayu kalau sholat fitri dan idul emak-mak-mak-mak ustazah kalau sholat idul fitri idul adha bisa gak dilakukan di rumah gak bisa guys halo mbak aneh jadi gini ya waduh sholat idul fitri dan idul adha itu musti di lapangan atau di masjid karena kenapa karena rukun dari sholat idul fitri dan idul adha itu adalah ada sholat dua rakat kemudian ada khutbah kalau gak pakai khutbah itu sholat idnya gak sah jadi harus pakai khutbah kalau sholat di rumah siapa yang mau khutbah oke gimana caranya agar suami rajin beribadah ajak doakan ajak doakan ada ke orang yang dapat hidayah pas dia mau meninggal dan jangan khawatir jangan putus asa dengan rahmat Allah suami yang sekarang gak sholat bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat tugas kita hanya mengajak dan mendoakan saja mengajak dan mendoakan saja persoalan dia mau atau tidak itu nanti urusannya dengan Allah azawajal ya teman-teman ya gitu caranya banyak teman-teman yang suaminya taat ya suaminya taat istrinya maksyat ya sholat kafarat ustazya sholat kafarat itu dia mirip-mirip dengan sholat taubat dia untuk untuk mengganti kesalahan kita karena kita tidak melakukan kewajiban di masa lalu ya sama seperti niatnya sholat kafarat aja tapi aku lebih ngarahin ke sholat taubat karena dia lebih jelas dalilnya wanita haid ke makam gak ada masalah teman-teman ya mbak dadi jawab dong pertanyaannya gak ada pak kakak za keranjang kuning belum mbak teh bintang keranjang kuning masih di pasar teman-teman mbak teh bintang mau cari apa gimana hukumnya masa idah masa idah itu adalah masa setelah talaknya dalam masa idah perempuan itu tidak boleh nikah dengan orang lain tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain ya dia boleh bekerja tapi tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain ya artinya dia tidak boleh lagi apa bang dengan orang lain itu gak boleh wanita haid boleh wanita haid boleh gak sholat ke masjid sholat datang ke masjid ada empat pendapat ulam memetak ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid tujuh langkah sudah berdosa ada yang mengatakan boleh asal tidak menetes ada yang mengatakan boleh masuk musholah gak boleh masuk masjid ada yang mengatakan boleh tapi gak boleh duduk ya dia cuma bisa lewat aja terserah teman-teman mau pilih yang mana ya oke sholat suruh itu kapan sekitar satu setengah jam setelah adan subuh ya oke vidyah itu siapa yang berhak menerimanya fakir boleh miskin boleh fakir orang yang tidak bekerja miskin bekerja orang yang gak cukup buangnya boleh anak yatim boleh orang tuafa boleh orang miskin pokoknya orang-orang yang berhak mendapatkannya ya ustazah medikur pedikur sah kahuduk boleh lah medikur pedikur itu kan cuman dibersihkan kuku di kikir kan gak ada masalah tapi kalau kutek yang jadi masalah kalau pakai kutek lah sut nah nanti harus buka dulu kuteknya pergi dulu tek 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 baru kita bisa ngambil ludo oke ya kerudung bagus kerudung ada di keranjang kuning teman-teman ya oke belum ada ya nanti mirip semua kayak aku oke ya nah gini teman-teman ya untuk masa idah aku jelaskan kalau pakai henna gak apa-apa karena dia masuk ke dalam kuku kalau masa idah setelah talak satu aku talak kau maka dia itu talak satu masa idahnya tiga bulan ya dalam masa idah tiga bulan ini mereka boleh rujuk dengan suaminya lagi dan dalam ya belum ada karena kerudungku aku beli offline kalau ada online aku pasti tampilkan keranjang kuning teman-teman aku pasti apa yang gak kugas keranjang kuning saidungku pun ada keranjang kuning ya nanti aku cari ya teman-teman pelan-pelan ya nah jadi masa idah talak satu itu adalah masa idahnya tiga bulan nanti dalam tiga bulan boleh rujuk nah setelah tiga bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang talak dua gitu juga masa idahnya tiga bulan setelah tiga bulan boleh rujuk ya kemudian kalau talak tiga setelah tiga bulan harus harus nikah ulang tapi dalam tiga bulan boleh rujuk nah tapi kalau talak tiga itu perempuan harus nikah dulu dengan orang lain setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain setelah tidur dengan orang lain tunggu diceraikan, kalau gak diceraikan gak bisa balik teman-teman tentang talak udah banyak banget di talaseku cari hidung di keranjang kuning teman-teman banyak banget itu sudah ya tentang talak di fiti-fiti aku teman-teman boleh lihat itu ya ini udah zakat kerja untuk siapa fakir boleh, miskin boleh fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi gak cukup duitnya oke keranjang kuning jam berapa nanti teman-teman mau cari apa mau cari madu atau mau cari parfum yang aku pakai ada promo parfum sejadah boleh di share ke grup ya mbak jangan ke tiktok share ke grup ke status boleh ya puasa boleh cat rambut gak mau puasa atau tidak puasa teman-teman tetap tidak boleh cat rambut yang bikin-bikin kecuali henna cat gak boleh lagi ya teman-teman ya weh kasih senyum dulu guys oke gak boleh cat rambut ya yang lalu biar berlalu ke depan kita perbaiki ya oke kalau pertanyaannya terlewat aku minta maaf ya teman-teman ya coba senyum guys asli guys coba senyum asli ini pada meletoy-letoy jadi kasurnya ngantuk ya ini tetebak maku dari muka-muka ya ini ya maksudnya talak tiga gimana talak yang sudah dilakukan tiga kali ya teman-teman ya talak satu talak dua talak tiga menutupin uban jangan biarlah uban itu bersemayam di Gua Hiro eh kok di Gua Hiro jadi talak satu masa idahnya tiga bulan halo mbak Rof dalam tiga bulan mereka boleh rujuk talak dua dalam tiga bulan boleh rujuk talak tiga perempuan harus nikah dulu dengan orang lain setelah nikah baru boleh rujuk ya teman-teman hati-hati ya yang mau tahu tentang talak itu teman-teman boleh ke channel aku ke YouTube-nya aku klik aja di YouTube itu Ustazah DR Nelaluki talak talak ceramah Ustazah Nelaluki itu langsung muncul tentang talak talak satu masa idahnya talak dua masa idahnya talak tiga masa idahnya gitu ya oke oke cabut uban makro saja boleh kalau gantel ya kalau sampo penghintam rambut gak boleh teman-teman ya udahlah terima ajalah takdir itu guys ya terima ajalah takdir itu ya oke ya kalau di story gak apa-apa Ibu Mariatun di story gak apa-apa share ke story gak ada masalah ya siap Mbak Hartati ya semangat banget usah aja iya karena teman-teman lucu-lucu ya oke Ustazah iya Mbak Vanisha pasang gigi palsu boleh gak ada masalah karena gigi palsu itu kalau tak pakai gigi nanti akan memberatkan kita saat mengunyah dia menjadi mundurot kalau gak pakai boleh pakai gigi palsu yang buka pasang juga boleh asal pas dibuka jangan lupa letaknya di mana ya jangan kayak teman aku ya guys ya letaknya di mana ya jangan ya nanti dicari-cari pula ya kan ada lagi cerita terbaru ini temannya teman aku dia cerita dia berenang karena ini serius guys dia berenang terus nyemplung lagi naik nyemplung lagi naik nyemplung terus temanku nanya kamu lagi ngapain sih naik nyemplung apa katanya gigiku jatuh giginya jatuh di kolam renang guys nah jadi gigi tuh boleh ya kalau jatuh ya ambil lah kan mahal kan guys jatuh ambil oke katanya kalau cat rambut selain hitam gak apa-apa betul tapi henna yang masuk ke dalam rambut ya kalau dia di luar rambut kayak bikin itu gak boleh ya karena dia menutupi rambut ya dia harus di dalam rambut ya oke guys yang lalu biar berlalu ya oke kalau tambal gigi boleh kan untuk kesehatan kalau medipedi itu kalau pakai kutek gak boleh tapi kalau sekedar membersihkan tidak pakai kutek teman-teman ya cairan penutupnya jangan ya Zako langsung talak tiga tanpa satu talak dua oke talak tiga tanpa melewati talak satu dan talak dua jumur ulama sepakat tetap talak satu ya oke saya suka ceramanya oke thank you teman-teman ya kalau haid coklat sedikit banget besoknya udah bersih bisa puasa lagi gak kalau dalam masa haid jangan itu cuma dia jeda sebentar tapi kalau biasanya haid awal bulan terus tiba-tiba nih akhir bulan udah muncul bisa jadi itu bukan darah haid silahkan puasa dulu sampai nanti bener-bener dia seperti darah haid oke teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya doa biar rumah cepat kejual pertama doa sholat duha sholat hajat supaya doa rumahnya tepat kejual pakai bahasa Indonesia aja terus teman-teman umumkan bahwa rumahnya dijual aku sering jawab bahwa banyak orang jual rumah itu pengumuman jual rumahnya cuma di depan pagar rumahnya doang dan rumahnya itu jalan buntu dan pojokan tidak ada yang bisa lihat melainkan melekat Jibril dan Tuhan ya jadi kalau kita jual rumah kita harus pamerkan kemana-mana jualan kita itu ya kita harus catat ya kita harus share ke media sosial kita ngomong kemana-mana ngomong aku jual rumah weh jual rumah weh jual rumah weh ngomong ya jangan jual rumah ya tanpa usaha kita cuma jual rumah letakkan di depan atap rumah kici pula bacaannya rumahnya di pojokan itu hanya melekat Jibril yang tahu teman-teman jadi begitu ya oke tapi cat rambutnya halal ustazah halal secara zat halal secara zat belum tentu boleh secara aplikasi oke ini halal nih kuteknya nih kuteknya halal maksudnya itu terdiri dari bahan yang halal tapi ketika diaplikasikan ke kuku dia menutupi kuku boleh gak boleh masalahnya apa masalahnya kalau mau ngambil wudhu harus dihapus dulu nih boleh aja lima kali sehari semalam masih ngapus kutek aja baru teman-teman wudhu nanti pasang lagi silahkan kalau mau oke nah tapi saat haid aja lah kalau pakai kutek tuh guys ya oke gitu ya kalau pakai henna gak ada masalah karena henna tuh dia masuk ke dalam spill spill merek yang halal buat rambut gak tau aku guys gak sampai ke situ ilmu guys spill cat rambut yang boleh aduh nanti aku cari tau ya aku tampilkan keranjang kuning ya enggak enggak canda ya guys syarat-syarat oke softlane gak ada masalah softlane gak ada masalah kan bisa buka pasang gak masalah kan pengganti kacamata ya menghilangkan zah ter aduh zah jambang wanita harus dibasu saat duduknya boleh gak diselip ke telinga di telinga zah jambang wanita harus dibasu saat duduknya gak boleh diselip ke telinga enggak boleh kok yang penting kan wajah bukan jambang yang disini yang penting wajah kemudian nanti boleh aja diselip ke telinga gak ada masalah ya iya rambut kalau empat rakaat dok zah menghilangkan bulu permanen boleh enggak maksudnya gimana maksudnya teman-teman kalau lagi puasa nangis batal enggak puasa tidak membatalkan nangis tidak membatalkan puasa oke tato alis enggak bisa tato enggak boleh teman-teman ya oke bagaimana supaya anak ketemu jodoh coba ada doanya ya Allah jangan biarkan dia sendirian sesungguhnya engkau sebaik-baiknya puaris itu udah ada di Viti ya oke cara menzakatkan emas 85 gram per tahun emas kita keluarkan zakat 2,5 gram misalnya nih 1 gram itu 1 juta berarti 85 gram 85 juta coba ambil kokulator berapa 2,5 persennya maka keluarkan zakatnya soft lane saat sholat enggak ada masalah saya ya udah terlanjur ngecat rambut enggak ada masalah yang lalu biar berlalu ke depan kita perbaiki potong rambut dan kuku boleh saat puasa kalau ada penambahan emas kalau dia emas logam mulia di atas 85 gram emas keluarkan 2,5 persen tapi kalau zakat perhiasan kalau kita udah keluarkan 85 gram itu 2,5 persen nanti emas selanjutnya harus terkumpul dulu 85 gram baru keluarkan lagi zakatnya karena kalau zakat perhiasan hanya sekali seumur hidup dari yang sudah kita keluarkan ya gitu ya saya bukan dibutakan semua merapikan kalau dirapikan dengan disisir boleh dicabut enggak boleh cara berudu saat kita lagi apa namanya saat kita lagi ini ya di luar ruangan itu ada di channel aku dan di live-live-nya aku jadi basuh mukanya aja jangan buka muka kerudungnya tangan dibasu aja tangannya lengannya jangan disisihkan dengan bajunya kemudian basuh kepalanya cukup dengan diusap aja bagian jilbabnya dan kaki diusap jangan dibuka auratnya kalau untuk di tempat umum hei teman-teman semuanya gini yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas follow dan aktifkan tombol loncengnya aku udah buat ribuan video untuk teman-teman hampir pertanyaan teman-teman semua udah aku buat di video teman-teman boleh lihat video-video aku ya nah aku tampilkan 6 selama rumah Tuhan 6 video 6 video bayangkan dan 3 video keranjang total 9 video dan video yang kemarin itu udah 1500an video teman-teman lihat ya kalau ada waktu kemudian atau teman-teman boleh ke channel aku ya channel aku di sebelah di tabnya aku disitu banyak sekali informasi tentang apa yang teman-teman ingin lupakan ingin lupakan ingin teman-teman ingin tahu zakat emas dikasih dikasih keluar setiap tahun atau bagaimana ya kalau dia logam mulia selagi di atas 85 gram tiap tahun kalau dia zakat perhiasan sekali seumur hidup kalau rebonding syubhat gak jelas kehalalan dan keharomannya lebih baik ditinggalkan ya kalau wuduk sekalian habis mandi boleh gak ada masalah gigi palsu haruskah dicabut saat meninggal kalau dia buka pasang tetap dicabut ya misalnya aku kalau memandikan jenazah itu kalau ada kutek selalu kami hapus dulu kalau dia gigi palsu kalau dia bisa buka buka kalau enggak 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 boleh nyakitin mayat nah